Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah, dilarang, tidak boleh Karena sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah Mereka lah orang-orang yang kufur kepada Allah SWT Orang beriman tidak akan pernah putus asa Apapun yang terjadi di depan dia Dia harus selalu sangka baik kepada Allah SWT Dan jangan sekali-kali putus asa atas rahmat Allah SWT Ketika keyakinan ini ada di dalam hati kita, bersama kita Maka kita tidak terlalu gelisah dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang datang Kita tidak terlalu lepas kendali menghadapi sesuatu yang berat Yang sedang ada dalam kehidupan kita Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah SWT bersama kita Allah SWT perintahkan kita untuk tidak berputus asa Maka di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman La tegnatu min rahmatillah Jangan sekali-kali kalian pernah putus asa dari rahmat Allah Putus asa Putus asa merupakan sifat orang-orang yang tidak beriman Orang yang beriman tidak akan pernah putus asa Mungkin banyak diantara kita Saudara-saudara kita Ketika dia menghadapi masalah-masalah berat dalam hidupnya Dia hampir putus asa Hampir menyerah Tapi ternyata Allah SWT Kirim seseorang untuk mengingatkan dia Supaya dia tidak putus asa Supaya dia tidak menyerah Kemudian dia ingat ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis Nabi SAW Yang menceritakan kepada kita Bagaimana pentingnya kita Selalu berharap kepada Allah Maka dia mulai pacu dirinya Dia mulai ingat kembali Dia punya harapan yang tinggi dari Allah SWT Akhirnya Ketika dia tawajuh kepada Allah Tenderuk kepada Allah Istiqazah kepada Allah SWT Subhanallah Dengan kebesaran dan keagungan Allah Allah selesaikan masalahnya Allah sembuhkan sakitnya Allah rampungkan semua urusan-urusan yang dianggap berat olehnya Karena bagi Allah SWT Tidak ada yang berat Bagi Allah SWT Tidak ada yang berat Tidak ada yang susah Allah SWT maha besar Maka kita sebagai hamba Allah SWT Dan umat Nabi Muhammad SAW Dilarang berputus asa Warang siapa yang berputus asa Dari rahmat Allah SWT Kecuali orang-orang yang tersesat Orang yang berputus asa Dari rahmat Allah Adalah orang yang tersesat Kenapa dikatakan tersesat Jalan hidupnya sesat Salah Imannya juga sesat Pikirannya juga sesat Sehingga dia berputus asa Dia tidak yakin dengan pertolongan Allah Dia tidak menganggap Allah itu ada bersama dia Ini namanya tersesat Kalau orang yang tidak tersesat Dia tidak akan putus asa Kenapa tidak putus asa Karena dia tahu bahwa Allah bersama dia Dia tahu bahwa Allah perintahkan dia Untuk berdoa kepada Allah Dia tahu bahwa Allah lebih dekat Daripada orang kita Maka dia tidak akan pernah berputus asa Tapi orang-orang yang ditipu oleh syaitan Orang-orang yang jahil Orang-orang yang dikuasai hidupnya oleh nafsu dan syakwat Maka dia mudah berputus asa Ini bahaya Putus asa ini Termasuk larangan di dalam Islam Dan dia termasuk dosa besar Orang yang berputus asa dalam hidupnya Dan membuat orang putus asa Maka nanti dikhawatirkan Di akhirat kelah Allah subhanahu wa ta'ala Juga akan buat dia putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Orang itu kaget Orang itu terkejut Amalnya banyak Ibadahnya hebat Dia merasa dirinya ahli syurga Dia merasa dirinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ternyata Ketika dia sampai di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala Buat dia putus asa Buat dia putus asa Allah buat dia putus asa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan dia Menjadi penghuni neraka Maka orang ini terkejut Orang ini kaget Dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dia terkejut Karena dia merasa amalnya sudah cukup Dia merasa Ibadahnya sudah cukup bagus Tapi ternyata Sampai di akhirat Itu semua tidak laku Setelah dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Katakan Hari ini aku sengaja buat kamu putus asa Kata Allah Karena kamu saat di dunia Suka membuat hamba-hambaku Jadi putus asa kepada aku Kata Allah Jadi dia itu Suka membuat hamba-hamba Allah yang lain putus asa Tidak yakin Tidak punya harapan Merasa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dekat dengan dia Karena dia selalu membuat hamba-hamba Allah putus asa Sehingga di akhirat nanti Allah buat dia putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Apa tidak rugi? Apa tidak sedih? Orang ini amalnya bagus Ibadahnya hebat Tapi saat di dunia Dia suka membuat hamba Allah berputus asa Contohnya Ketika dia melihat orang yang berbuat dosa Ketika dia melihat orang yang sempat salah jalan Maka dia langsung menfornis orang tersebut menjadi ahli neraka Dia cepat menfornis hamba tersebut menjadi orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya Sedangkan dia seorang guru Dia seorang ustad Ketika dia mengatakan seperti itu Maka hamba Allah si pendosa tadi Percaya dengan perkataan dia Dia pun merasa seperti itu Dia merasa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah Dirinya sesat Dirinya ahli neraka Maka orang itu putus asa Kenapa? Karena seseorang yang dianggap guru olehnya Mengatakan dia ahli neraka Dia sesat Dia tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia putus asa berhenti dalam amal Dia tidak punya harapan lagi kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dibuat putus asa oleh orang tersebut Dibuat putus asa oleh orang tersebut Ahli surga atau ahli neraka Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dibuat putus asa oleh orang tersebut 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 Dibuat putus asa oleh orang tersebut